Intro Saudara saudariku yang dikasih Tuhan Hari ini adalah hari pembaptisan Tuhan Dan melalui perikob Injil Markus Bab 1 ayat 7 sampai dengan 11 Disampaikan kepada kita Bagaimana Yesus bersama dengan orang banyak Ikut serda dipermandikan oleh Johannes Pembaptis Di sungai Jordan Pada saat itulah Allah memperkenalkan Yesus kepada orang banyak Allah bersabda Inilah puteraku yang kukasihi Kepadanya aku berkenan Yesus dilantik menjadi almasih Menjadi penyelamat dunia Engkaulah puteraku terkasih Padamu aku berkenan Saudara saudari Firman yang diucapkan ini Tepat sama dengan yang tercantum dalam Mas Murdua Yang memang dinyanyikan pada hari pelantikan seorang Raja Israel Melalui sabda ini Melalui sabda ini Yesus diperkenalkan dan dilantik sebagai penyelamat Yang akan menarik segala orang kepadanya Atau Seperti sabda Tuhan melalui Nabi Jesaya Lihat Lihat Itu hambaku yang ku pegang Orang pilihanku Yang kepadanya aku berkenan Aku telah menaruh rohku ke atasnya Supaya dia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa lain Yesaya 42 ayat 1 Saudara saudari Pada kesempatan perayaan pembaptisan Kristus ini Baiklah kita ingat sejenak Akan pembaptisan kita sendiri Sejak pembaptisan kita mempunyai martabat munia Karena menerima hidup baru Yaitu hidup ilahi Pada saat kita dibaptis Allah juga telah berkata Inilah anakku yang kukasihi Kepadanya aku berkenan Dengan baptisan itu Kita juga telah dilantik menjadi partner Allah Untuk ikut serta menyelamatkan dunia ini Menjadi orang yang diharapkan Allah Menjadi sumber air kehidupan Dan makanan pemberi hidup Bagi orang yang kelaparan dan kehausan Menjadi orang yang menawarkan pengampunan dan belas kasihan Allah Itulah arti pelantikan kita sebagai anak Allah Dan saudara-saudari Syukur kepada Allah Bahwa panggilan Kristiani ini Ternyata dijawab dengan begitu ansusias Oleh begitu banyak orang selama berabat-abat Sebegitu banyak orang tua telah menjawab panggilan itu Dengan menghantar anak-anaknya pada pengenalan akan Tuhan Sebegitu banyak para guru agama telah menjawab penugasan itu Dengan menunjukkan Allah pada orang-orang yang mencarinya Sebegitu banyak pula para dokter dan perawat Telah memberikan kehidupan pada orang-orang sakit Panggilan Kristiani itu Bahkan ingin digeluti oleh sebagian orang Dengan cara yang lebih serius lagi Dengan bersedia menapaki panggilan hidup Yang menugaskan mereka untuk menjadi berwarta injil Melalui hidup mereka Allah menginginkan Agar orang mencari Tuhan selagi dia dapat ditemukan Melalui hidup mereka Allah menghendaki bahwa orang berseru kepadanya Selama dia dekat Melalui penugasan mereka sebagai pewarta kabar gembira Allah mengharapkan Bahwa bunuh yang patah terkulai Tidak akan dipatahkan Dan sumbu yang pudar nyalanya Tidak akan dipadamkan Saudara-saudariku Orang tua mana Yang tidak bangga melihat anaknya Bila berkenan kepadanya Kita bisa menyaksikan itu dalam diri banyak orang tua Yang hadir dalam acara wisuda anaknya Yang dilantik menjadi sarjana Kita bisa menyaksikan kebanggaan itu dalam diri para orang tua Yang menghantar anaknya ke depan altar Dan dilantik menjadi suami istri Kita bisa menyaksikan kebanggaan dan kebahagiaan yang sama dalam diri para orang tua Yang anaknya ditabiskan menjadi imam Atau mengikrarkan kaul sumur hidup Menjadi biarawan atau biarawati Namun saudara-saudari Kebanggaan dan kebahagiaan itu akan jauh lebih besar lagi Bila anak itu benar-benar menjadi sarjana yang berhasil Menjadi suami istri yang hidup rukun Menjadi imam atau biarawan-biarawati Yang suci dan setia pada panggilannya Saudara-saudariku Kita semua telah dibaptis Dan Allah berkenan kepada kita Namun Betapa lebih berkenan lagi Allah melihat kita Bila kita hidup sesuai dengan baktisan kita Sesuai dengan panggilan hidup kita masing-masing Setiap kali kita mempromosikan karya-karya Allah Setiap kali kita menjadi bukti kerelaan yang dijanjikan Allah Maka pada saat itu juga Allah akan kembali berkata Inilah anakku yang terkasih Kepadanya lah aku berkenan Pace Ebene